Intro Namo Sengi Adi Budaya, Namo Budaya Bapak Ibu sekalian, Saudara-saudara Mr. Dharma Saudara-saudara sekarang ini, ini adalah sharing Dharma Universal yang mungkin pertama kali ataupun awal-awal untuk kita bisa nikmati bersama Hari ini saya Amin Untaryo ingin sedikit sharing mengenai Dharma ini Pada satu kesempatan saya di satu bimbingan, kalau tidak salah itu Bimbingan untuk kursus dasar agama Buddha Di satu kesempatan itu ditanyakan Apa sih kalau belajar Buddha Dharma ini buat saat sekarang ini yang perlu dipelajari Memang kalau kita bicara mengenai ajaran Buddha Dharma ini tentunya sangat luas sekali Sehingga pertanyaan ini ada satu lumlah yang mungkin ditanyakan Nah buat para yang pendengar ini ataupun pemirsa ini yang melihat ini Yang mempunyai miliki pertanyaan yang sama Ingin saya sampaikan supaya bisa fokus untuk belajar di empat kesunyataan mulia Yaitu Catur Arya Satchani atau Catari Arya Satchani Ini adalah hukum kesunyataan ataupun ajaran yang dibabarkan oleh Buddha Selama 45 tahun berulang-ulang Baik di alam manusia maupun di alam dewa Nah ini fokus pada empat kesunyataan mulia Karena inilah yang akan membawa pembebasan bagi umat manusia dari samsara Empat kesunyataan mulia ini adalah dasar fundamental dari ajaran Buddha Dan ini para ibu bapak ibu sekalian saudara-saudara bisa fokus untuk hari ini Empat kesunyataan mulia itu Yang pertama adalah kesunyataan tenang duka Yang kedua adalah kesunyataan tentang asal mulanya duka Atau duka samudaya Yang ketiga adalah kesunyataan tentang terhentinya duka Atau duka niroda Dan yang terakhir adalah kesunyataan tentang jalan terhentinya duka Atau duka niroda kamini patipada maga Baik kesunyataan yang pertama adalah tentang duka Bapak ibu sekalian saudara-saudara emak ini Yang kalau kita menjalani kehidupan sebagai seorang pen rumah tangga Tentunya akan sangat setuju sekali dengan ajaran Buddha ini Karena ajaran Buddha ini adalah mengenai duka Duka ini kalau dalam terjemahan bebas ini adalah Dibadarkan adalah duka itu penderitaan Tetapi maknanya sebenarnya lebih luas Ketidakpuasan itu juga duka Nah dalam kesunyataan tenang duka ini Dijabarkan adalah bagaimana kita mengalami Satu ketidakpuasan atau penderitaan Bila berpisah dengan orang yang kita cintai Atau bertemu dengan orang yang kita tidak sukai Atau mengalami perubahan-perubahan Nah disitu muncul duka Dan bagi para rumah tangga seperti kita ini Tentunya kita tahu bahwa ini kita alami bersama Dan Bapak ibu sekalian Tentunya kalau kita semakin umur bertambah Dan biasanya saya suka memberikan satu perumpamaan Ataupun satu pengertian Hidup ini akan terasa lebih Bisa memahai ajaran Buddha Pada saat kita berkeluarga Sebelum kita berkeluarga Apalagi kita masih muda Kita masih anak-anak ini Hidup itu selasa seperti hari minggu terus saja Tidak banyak penderitaan Paling-paling penderitaan kita hanya sebatas Ada ujian Atau mungkin orang remaja ya putus cinta Itu penderitaan yang dialami oleh anak-anak muda Tetapi kalau kita sudah memasuki kehidupan berkeluarga Nah ini ajaran Buddha ini Terasa sangat masuk ke pemikiran kita Memang bangun tidur saja kita sudah memiliki banyak hal Dan semakin bertumbuh umur kita ini Rasa-rasanya ajaran Buddha ini semakin relevan dengan kehidupan kita Makanya Buddha ini luar biasa sekali Dan ajaran Buddha ini sudah bertahan 2600 tahun Dan semakin hari ini semakin relevan Apalagi di jaman pandemi COVID-19 ini Hidup kita ini semakin terasa berat Dan ini ajaran Buddha ini luar biasa Nah ini adalah kesenjataan pertama yang pertama Dan yang kedua Bapak-Ibu sekalian Saudara-saudara adalah Asal mulanya duka Atau duka samudaya Tentunya Buddha ini luar biasa 2600 tahun itu sudah itu menjabarkan itu demikian baik Seperti kita belajar di bangku sekolah Ada permasalahan Bagaimana asal permasalahan itu Nanti yang ketiga sampai penyelesaian masalah itu Nah ini luar biasanya dari Buddha Buddha ini memang harus kita Betul-betul menjadi guru junjungan kita Asal mulanya duka ini adalah Tanha Ataupun nafsu keinginan Memang inilah yang memang menjadi dasar Datangnya duka itu Nah saya tidak menjabarkan sampai detir Karena untuk menjabarkan mengenai Empat hukum kesenjataan mulanya ini Akan memakan waktu yang cukup banyak Jadi satu adalah Kesenjataan dan duka Kedua asal mulanya duka Dan ketiga adalah Duka Niroda ini Buddha menjabarkan bahwa Penderitaan ini bisa berakhir Karena kalau penderitaan tidak bisa berakhir Ya ini tidak bisa menjadi pembahasan Dan manusia tidak bisa terbebas dari penderitaan Makanya ini Empat hukum kesenjataan yang ketiga adalah Tentang duka ini bisa terhenti Ya dari duka Niroda Dan yang paling penting buat kita Sebagai umat-umat tangga Ataupun mungkin juga para bikus tangga Yang menjalankan hidup kesucian ini Harus mengetahui bagaimana Duka ini bisa terhenti Makanya empat kesenjataan mulia Yang keempat ini adalah Tentang jalan terhentinya duka Nah jalan terhentinya dukanya ada Jalan tengah berluas setelah Nah ini penting sekali Bapak Ibu sekalian Saudara sedarma ini Karena saya katakan di awal ini Kalau orang bertanya Belajar Buddha Dharma ini Demikian banyak Ada 88 ribu Kalau dikatakan Cara untuk memasuki pintu Pembebasan Tetapi pada kesempatan ini Saya ingin mengajak Untuk fokus pada Empat kesenjataan mulia saja Karena memang Inilah yang paling Bisa kita pegang Nah ada jalan tengah berluas delapan Yang pertama mulai dari atas Pandangan benar Ya pandangan benar Pikiran benar Pikiran benar Ucapan benar Perbuatan benar Mata pencaharia benar Daya upaya benar Perhatian benar Dan konsentrasi benar Jadi ada jalan tengah berluas delapan Saya ulangi pertama Pandangan benar Pikiran benar Ucapan benar Perbuatan benar Mata pencaharian benar Daya upaya benar Perhatian benar Dan konsentrasi benar Nah ini Ada Fokus saja Ke jalan tengah berluas delapan ini Nah pada kesempatan ini Bapak ibu sekalian Saudara-saudara malam ini Kita tidak membahas Karena untuk membahas satu Dari jalan tengah berluas delapan ini Butuh satu waktu yang Yang cukup panjang untuk membahasnya Tapi inilah yang ingin saya sampaikan Pada kesempatan yang singkat ini Bapak ibu sekalian Saudara-saudara malam ini Fokus pada empat kesunyataan mulia Karena itulah Yang akan membawa kita Menuju pembebasan Buddha sudah menunjukkan jalan Kita sendiri Apakah mau mengambil jalan itu Atau tidak Itu terserah kita Dan itu sudah terbukti Selama 45 tahun Buddha membabarkan Baik di alam manusia Atau alam dewa Adalah mengenai empat Kesunyataan mulia Dan itulah juga Menjadi patokan saya Selama belajar Buddha Dharma Itu dijalankan dengan benar Dan jalan tengah Jalan tengah Beluas delapan itu Akan terbagi atas Tiga kelompok Yaitu Sila Samadhi Dan Panya Jadi itu disitu Sudah Mencakup Semua pelaksanaan Dari jalan Untuk menuju Pembebasan Demikian Bapak Ibu sekalian Saudara-saudara-saudara Sabe Sata Bawin Sata Semoga Semua makhluk hidup berbahagia Sadu 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 Namo Namo Sangin Nadi Budaya Namo Budaya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax